Hai, kali ini aku mau review bukunya Why Ini serian dia Aku baru punya satu yang Why Jadi disini Kita lihat Nah, anak badak ini namanya Archie Dia ini sangat punya banyak sekali pertanyaan Dia sangat ingin Tahu orangnya Pada saat dimakan Dan dia ingin menemukan sebuah jawaban Pasti dia selalu membuat Berantakan Contohnya dia ini lagi mau makan Dia nanya Kenapa ya kalau roti itu Ada serpihannya Banyak serpihannya Papainya sampai bingung, pusing katanya Karena dia terlalu banyak pertanyaan Dan Tapi kadang dia juga banyak-banyak membuat Peratakan Nah, selesai makan Mamanya bilang Waktunya bersih-bersih Archie Oke, dia cuci tangan Dia bikin Busanya banyak banget Dan dia tiba-tiba menjatuhkan piring Dia masih bertanya, kenapa sesuatu yang jatuh itu bisa pecah Setelah mamanya pusing Archi, coba Kamu coba cari papa di mana Tapi dimanapun Archi berada Selalu ada pertanyaan Tuh, dia papanya lagi tanam Tanam bunga Archi samperin dipunan Ayah kok tanahnya lengket ya Kenapa akarnya ini panjang Kenapa minumnya ini dingin Wah, semuanya Pokoknya ditanya Tuh, dibalikin lagi sama papanya Archi, mama manggil tuh Tuh, dia ketemu Apa ini laba-laba Dikasih nih sama mamanya laba-laba Mama, kenapa laba-laba ini kakinya banyak banget Mamanya sampai pusing sekali Lalu akhirnya mereka Mengajak si Archi ini Pergilah ke museum Karena dia terlalu banyak bertanya Orang tua yang berpikir Dia mungkin bisa Menemukan jawabannya di museum Ayo kita pergi Wah, musimnya bagus sekali Di sini tuh Lagi foto-foto Dengan giri tulang dinosaurusnya Si Archi ini punya lebih banyak pertanyaan lagi Daripada biasanya Lalu mau pertanyaannya Kadang pertanyaannya gampang untuk dijawab Tapi kadang ternyata Susah Oh ya, di sini Semua pertanyaan ini Tidak ada jawabannya Jadi bukunya ini Bukan buku encyklopedi Ini buku Lebih ke arah Mungkin mengajak anak untuk berpikir Sebenarnya apa sih jawabannya Jadi tidak semua pertanyaannya Dilontarkan anak itu Langsung jawab Kita langsung berikan dia jawaban Tapi cobalah Untuk anak itu Kira-kira menebak Atau berimajinasi Atau berpikir Sebenarnya jawabannya itu apa sih Mungkin dari situ dia bisa Mengembangkan Pemikirannya Dan mungkin kalau emang pun Tidak sesuai Bisa kita arahkan Kalau menurut saya Itu fungsi dari buku ini Nah ini Tuh dimanapun dia bertanya Selalu bertanya Mengapa, 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 mengapa Sampai akhirnya Dia udah mulai capek Dia udah mulai capek Ngantuk dia Akhirnya dia ajak pulang Tidur Tidur di mobil Dia diam Pas makan dia diam Pas mandi pun dia diam Akhirnya dia tidur Malam orang tua yang berpikir Wah akhirnya habis juga nih pertanyaannya Tapi Pagi-pagi Belum pada bangun Archie udah nanya lagi Mom, dad Kenapa belum bangun Katanya Wah Ternyata mereka keliru Ternyata Si Archie ngantuk Stop pertanyaan Tapi pas lagi bangun Dia nanya lagi deh Begitulah kira-kira ceritanya Sekian buku dari Why Thank you for watching